Jika kita terlambat datang bersamaan dengan khutbah sudah masuk khutbah Baiknya kita melaksanakan sholat sunat dahulu Atau kita mengikuti atau duduk langsung mendengarkan khutbah Anda ketemu khutbah, hendaknya Anda mendengar Dan begitu, hendaknya Anda mendengar Wah ini sebagian anak-anak muda hari ini Ini loh, gak usah sholat, langsung denger Ya maksudmu bener, apalagi kamu ikut mataf Hanafi Yang gak boleh kan, sombong Sementara ada hadis lain, kalau kamu datang ke masjid Anda masuk masjid loh, mana yang didahulukan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa alaikum Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan Buya selalu berikan kesehatan Serta keluarga amin di Allah Begini Buya izin bertanya Terkait sholat Jumat Buya Jika kita terlambat Terlambat datang Bersamaan dengan Khotib sudah masuk-masuk Khotbah Baiknya kita melaksanakan sholat sunat Dahulu Atau kita mengikuti Atau duduk langsung mendengarkan khotib Pada saat itu Karena Menurut saya untuk khotbah tersebut Masuk dalam rangkaian Sholat Jumat tersebut Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Pembahasan Pembahasan wawasan Di dalam madhab kita Imam Syafi'i Negeri kita Penjuru negeri Ini yang bermadhab Imam Syafi'i Selain Kita ada yang lain Madhab Abu Hanifah Dan yang lainnya Di dalam madhab kita Imam Syafi'i Kalau anda datang ke masjid Anda mendapatkan Dua perintah Perintah pertama Kalau mendengar Al-Quran Termasuk ulama mengatakan Khotbah Kalau anda ketemu khotbah Hendaknya anda mendengar Dan begitu Hendaknya anda mendengar Wah ini Sebagai anak-anak muda hari ini Ini loh Gak usah sholat Langsung denger Ya maksudmu benar Apalagi kamu ikut madhab Hanafi Yang gak bolehkan sombong Sementara ada hadis lain Kalau kamu datang ke masjid Fali yusarri Kho'atayni Kho'ifatayni Tendaknya kamu sholat dua roka'at Anda masuk masjid loh Mana yang didahulukan Ulama sudah menjelaskan Makanya tidak perlu kita merebutkan Sehingga dalam madhab Syafi'i Mengambil bahasanya Kalau anda masuk masjid Biarpun khotbah sudah mulai Anda memang Punya kewajiban Punya tugas mendengarkan khotbah Tapi disitu ada perintah Jangan duduk di masjid Kho'alika kamu sudah sholat dua roka'at Kho'ifatayni Anda sholat dua roka'at Itu yang diambil madhab Syafi'i Yang jadi masalah Orang sombong Yang Syafi'i Sholat Jangan gak sholat Apaan tidak ngerti hadis ini Nah ini repot juga Atau mengatakan Langsung duduk Dengar khotbah Ini adalah kesombongan Makanya anda seorang alim Besar namanya Ibn Hazm Dia menjadi orang hebat Cerdas dia Dia adalah Belajar ilmu agama Setelah umur 27 Terupama datang ke masjid Itu langsung sholat Khotbah berdiri langsung sholat Disampingi seorang alim Setelah sholat khotbah Cuma diingatkan Kenapa inti sholat Langsung duduk Gak usah perlu sholat Betul Akhirnya besoknya Pergi Karena dia menteri waktu itu Dia pergi masjid langan Langsung duduk Ke masjid lain Setelah selesai jumatan Ustaz sampingnya bilang Inti kenapa Tidak sholat dulu dua roka'at Apa-apaan ini Baru beliau langsung Terjun dunia ilmu Ternyata disitu perbedaan ulama Karena ada nas-nas yang diambil Dengan cara yang berbeda Sehingga muncullah perbedaan ulama Selagi anda di Indonesia raya Anda matap imam syafi'i Anda tidak seharaguh langsung Di saat anda masuk masjid Kemudian khotbah sudah berlangsung Anda melakukan dua roka'at Khofifat ini Nah gitu sederhana Jadi pembahasannya ilmu Jadi yang menjadi masalah ada Sekarang anak browsing internet Langsung-langsung saja Duduk Tidak usah sholat Sudah begitu Seolah dia fakih besar Nyalain yang sholat Atau sebaliknya Yang sudah sholat Menyalain yang duduk Tidak seperti itu Ini adalah diskusi ilmu Di antara para ulama Kita mengikuti Makanya kalau anda Dan juga Kalau anda melihat orang Langsung duduk Berarti dia tidak mendalkan Sholat rahyat al-masjid Selesai gitu saja Tidak haram juga Ini saja insyaAllah Jadi yang perlu adalah Belajarlah Fikih Beragama Sesuai Dengan petunjuk ulama Yang mengerti Dengan keadaan lingkungan Maksudnya apa? Selagi anda Di Indonesia Raya Kalau ingin belajar Bab sholat Dan yang lainnya Mengikuti madhab imam syafi'i Kalau ternyata Anda yang muda-muda Menikah dengan orang Maroko Lalu tinggal di sana Sudah berubah Anda harus belajar madhab maliki Supaya anda tidak bingung Terus di sana Atau tiba-tiba Anda ke Pakistan Atau India Anda harus mengetahui Madhab Hanafi Biar anda tidak selalu Nyelneh di sana Ini Tapi kalau di Indonesia Raya Selesai Anda belajar Dengan guru Tanyakan Ilmu fikihmu bagaimana Ustadz? Oh saya belajar Sanat ilmu syafi'i Biarpun sebetulnya Banyak Ustadz sekarang Yang belajar Madhab syafi'i Dia punya wawasan Belajar Empat madhab Empat madhab Mengenal Madhab Dan kita pun juga punya guru Saya punya guru Madhab Hanafi Kami punya guru Madhab Maliki Kita punya guru Madhab Ambali Kita punya guru Tapi kami kembali Negeri ini Syafi'i Tidak boleh Biarpun kita sudah tahu Tidak sop banget Wah Bu Yahya Berhanafi Bermaliki Ini adalah aneh-aneh Kami tetap mengikuti Keadaan masyarakat Yang biasa Madhab imam Syafi'i Seperti itu Sederhana Masalah ilmunya Jadi Tolong jangan biasa Gampang menyalahkan orang Dulu Tanya dulu Kepada ulama Seperti penanya Bagus Jadi insya Allah Nanti Jawabannya Yang paling aman Tidak masuk khilaf ini Apa? Anda datang Sebelum adhan Biar tidak usah Diperdebatkan oleh para ulama Sebelum khutbah berdiri Anda sudah beres Salat tahiyatul masjid Kan tidak usah Khilaf maliki Tidak usah khilaf syafi'i Sama Hanafi Seperti itu Wallahu'alam bisawab Salat al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahb Terima kasih telah menonton!